Anda menyaksikan news update pukul 18 waktu Indonesia Barat. Puluhan warga Kristiani yang tinggal di kampung Cakrawala, Semarang Barat, kota Semarang, Jawa Tengah, turut menyambut datangnya Hari Raya Idofitri. Mereka berkumpul di area masjid kampung setempat untuk mengucapkan selamat kepada umat muslim usai melaksanakan sholat Idofitri. Puluhan warga Kristiani yang sudah menunggu sejak pagi di sekitar lingkungan masjid pun langsung berbondong-bondong menuju masjid untuk memberi salam dan ucapan selamat kepada kaum muslim. Ketua Takmir Masjid Nurul Istiqomah Sudirman menyebut tradisi saling mengucapkan selamat setiap datangnya hari besar keagamaan yang ada di kampung Cakrawala ini sudah berlangsung lebih dari 10 tahun yang lalu. Kebiasaan ini bertujuan untuk mewujudkan kerukunan antara umat beragama. Hal yang sama juga disampaikan warga, baik kaum muslim maupun umat Kristiani. Karena selain menjaga kerukunan, juga untuk menghindari perselisihan dan pertikaian yang disebabkan oleh sentimen agama. Munita Masjid Nurul Istiqomah Sudirman Kita melaksanakan ini sudah beberapa tahun, jadi tiap tahun, habis-habis itu kita tumbuh, bersama-sama maaf, memaafkan. Ya cukup senang karena walaupun kita beda agama, satu tempat kita bisa menyambung tali silaturahmi juga. Ini kalau hal ini sudah berlangsung berapa lama? Ini sudah lama sekali warga sini, ya sudah 10 tahun lebih, kita setiap tahun setelah sholat-in, kita silaturahmi dengan warga sekitar walaupun beda agama. RW3 Cakrawala Semarang sudah berjalan hampir di akad 10 tahun, menjalin toleransi yang sangat baik antara agama Kristen, Katolik maupun Muslim, terjalin apik, sehingga acara ini sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Kita punya hubungan yang sangat baik, sehingga kita saling menghormati, saling menopang, saling mendukung, sehingga terjalin satu hubungan yang baik.